Gunung Agung yang terletak di Karangasem Bali mengalami peningkatan status dari waspada menjadi awas hanya dalam satu binggu. Situasi ini sempat membuat panik warga sekitar Gunung Agung karena gunung ini pernah menyenyapkan beberapa desa sekitar saat meletus pada tahun 1963. Gunung Agung pertama kali mengalami kenaikan status dari normal menjadi waspada pada tanggal 14 September 2017. Ringkatan status ini diikuti larangan aktivitas pada radius 3 km dari kawah. Status Gunung Agung dinaikan menjadi level siaga. Pada hari keempat, Senin 18 September 2017, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menaikan status menjadi siaga. Pada status ini, larangan aktivitas meningkat menjadi radius 6 km dari kawah. Empat hari setelah berada pada level siaga, PVMBG menaikan status Gunung Agung menjadi level awas. PVMBG menaikan status Gunung Agung pada hari Jumat 22 September 2017 pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Pada status ini, PVMBG melarang seluruh aktivitas pada radius 9 km dari kawah. Peningkatan status Gunung Agung membuat warga desa Buk-Buk, desa Bandem, dan desa Jasi berbondong-bondong menuju tempat yang lebih aman. Kepanikan warga juga terjadi di jalur penghubung Besaki, Karangasem, menuju Kelingkung. Jalur dipenuhi kendaraan milik warga yang hendak mengungsi setelah mengetahui status Gunung Agung meningkat. Selain warga setempat, sejumlah wisatawan asing juga turut dalam proses evakuasi. Di bagian tubuh Gunung Agung terdapat Pura Besaki yang juga menjadi tujuan untuk menikmati panorama, Pura dan juga gunung. Kini ditinggalkan para wisatawan dan pemilik toko untuk menyelamatkan diri. Udah nggak buka gitu, gempahnya terlalu keras, terus mau mengungsi saya, udah mengungsi dinongan dikasih. Hari ini mulai tutup, Bu? Ya, udah tutup. Kenapa tutup? Ya, orang gini-gininya. Udah sepi juga, pendulian? Udah gempahnya. Gempahnya gimana? Gempahnya udah besar soalnya, saya takut di sini. Saya takut mati. Jadi semuanya udah tutup gitu? Ya, ya. Ya gitu aja ya. Terus kalau yang warga apa, kalau ada wisatawan gini gimana? Paling ditutup, lo biaknya. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho menyatakan, jika terjadi letusan dan potensi bahayanya, diperkirakan berada di area tubuh Gunung Agung yang berada di lereng utara, tenggara, dan selatan Gunung Agung. Skenario terburuk dalam penanganan pun dirancang untuk menghindari jatuhnya korban. Kalau terjadi letusan, kita menggunakan skenario terburuk. Letusan seperti tahun 1963, kemudian di arah Abu Vulkanik sehingga menutup Bandara Internasional Ngurah Rai. Maka, jalur penerbangan kita geser ke wilayah Jawa Timur ataukah ke Lombok. Dalam hal ini menyesuaikan sebaran dari Abu Vulkanik. Dalam hal ini, tentu dalam hal ini wisatawan, masyarakat, dan sebagainya, kita siapkan kendaraan, jalur darat, kemudian menuju ke pelabuhan terdekat, kemudian bisa diarahkan ke bandara terdekat, apakah di Banyuwangi, di Jember, di Lombok, dan sebagainya. Dari catatan BMKG, Gunung Agung pernah meletus pada 12 Maret 1963 dengan skala V5. Tinggi kolom erupsi mencapai 10 km di atas puncak Gunung Agung yang mengacurkan beberapa desa di sekitarnya. Horas Mani Huruk, CNN Indonesia. Ya, Indonesia dikenal sebagai negeri ribuan pulau, namun di wilayah Indonesia juga bertengger. Jajaran gunung-gunung yang masih aktif dan siap memuntahkan isinya kapanpun. Dan bagaimanakah kita, bangsa yang hidup dikelilingi salah satu cincin api yang teraktif di dunia seharusnya beradaptasi. Kita akan bahas pada malam hari ini di Prime News Akhir Pekan. Saya sudah bersama dengan Bapak Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dari BNPB. Selamat malam, Pak Sutopo. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Ya, Alhamdulillah baik. Tampaknya sibuk pasti hari ini, Pak. Sepanjang kita masih status awas dari Gunung Sinabung ini. Dan kita juga bergabung dari luar studio ada Pak Kasbani, Kepala PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Selamat malam, Pak Kasbani. Ini langsung dari Karangasem, Bali. Ya, ya. Selamat malam, Pak Rinhard. Selamat malam, Pak Topo. Selamat malam. Selamat malam, Pak Rinhard. Dan Satgas siaga tanggap darurat erupsi dari Gunung Agung. Ini sudah tersambung. Selamat malam, Pak Firman. Selamat malam, Pak Pak. Baik. Baik, sebelum ke Pak Firman dan juga ke Pak Sutopo di studio, saya ingin ke Pak Kasbani terlebih dahulu. Pak Kasbani yang ada langsung di Karangasem, Bali saat ini, malam hari ini, Pak Kasbani. Dari pantauan Anda, teman-teman PVMBG, Pak Kasbani, bagaimana terakhir, Pak, kondisi ataupun aktivitas dari Gunung Agung di Bali yang sudah bersatus awas ini, Pak? Ya, ini statusnya memang masih awas ya, sejak tadi malam jam 20.30 waktu Indonesia Bagai Tengah. Dan radius aman kan pada jarak 9 km dari pusat dan secara sektoral itu di utara timur laut, kemudian barat daya selatan dan juga tengah. Nah, aktivitasnya masih tetap tinggi, ini aktivitas volkaniknya, kegempaannya masih sangat tinggi, dan itu tetap naik ya, konsisten naik, ada tren untuk naik. Itu jadi menandakan bahwa gunung itu sampai saat ini masih berkejolak, dan tentunya kita harus tetap waspada, dan kami harapkan itu warga atau masyarakat yang berada dalam radius yang kami sampaikan tadi, supaya diungsikan ke tempat yang aman, ya begitu. Dan sampai saat ini kami tetap memantau gunung itu secara intensif dan menerusnya, ya. Radius berapa, Pak, yang disarankan oleh PFMBG? 12, maaf, radiusnya 9 km ya, dari puncak, ya. Kemudian secara sektoral itu 12 km, itu utara timur laut, kemudian tenggara, dan selatan barat daya mengikuti jalur awan panas pada erupsi tahun 1963. Ya, itu terutama di lembah-lempah yang mengarah di daerah tersebut, ya. Oke, baik. Pak Kasbani, untuk aktivitas magma, misalnya, kedalamannya, apakah ini sudah bisa dipastikan juga, Pak, dan bisa diinformasikan kepada masyarakat? Ini sudah sampai mana, Pak? Ya, begini, itu kantong magma itu kan ada kedalaman sekitar 5 km ya, dan di dalamnya itu ada magmanya. Dan kemudian itu, magma itu akan menyebabkan, kalau dia itu beraktifitas, itu menyebabkan adanya gembah-gembah. Dan gembah-gembah inilah yang kita tangkap di permukaan melalui alat kami, yang itu seismograf itu ya. Dan ini gembah-gembah itu, itu gembahnya, gembah vulkanik, dan itu sangat banyak, dan itu tidak seperti biasanya dibandingkan pada bulan-bulan Agustus sebelumnya. Karena sejak tahun 1963, sejak letusan itu ya, itu gembah-gembah vulkanik itu bisa dikatakan, itu dalam satu bulannya itu bisa dihitung dengan jari. Kemudian sejak Agustus kemarin, aktivitasnya meningkat, dan itu menjadi puluhan. Dan akhirnya pada tanggal 14 September tahun 2017 ini, kita naikkan menjadi level 2 atau waspada. Kemudian kita naikkan lagi menjadi siaga pada tanggal 18, itu dengan radius yang 6 kilometer ya, 6 kilometer, dan sektoral itu 7,5. Akhirnya yang tadi malam, karena aktivitasnya terus meningkat ya, terus meningkat, bahkan itu dalam satu hari, 24 jam, bisa mencapai di atas 600 jumlahnya, gembah-gembah vulkaniknya. Akhirnya kami naikkan menjadi awas dengan radius itu, radius aman 9 kilometer, dan sektoral 12 kilometer mengikuti jalur awan panas yang pada tahun 1963 gitu. Tentunya ini kami sangat menghimbau sekali ya kepada masyarakat yang ada di daerah ini, supaya segera mencari tempat yang aman, dan tapi namun demikian tetap tenang, itu jangan terjadi keseruan atau gimana, ya itu harus segera keluar dari daerah tersebut. Karena kita tidak tahu kapan ini akan terjadi erupsi, tapi tren, tren untuk mengarah ke sana, untuk terjadi letusan itu sampai saat ini masih sangat mungkin begitu. Oke, baik itu secara apa yang dilihat oleh PVMBG, bahwa memang ada peningkatan aktivitas yang tadi juga Anda katakan, Pak Kasbani, ada kemungkinan yang cukup besar bahwa akan meletus ke Gunung Agung ini di Karangasem Bali. Saya ingin ke Pak Letkol Infantri Firman Syafrial ini untuk mengetahui bagaimana kemudian tanggap darurat yang sudah direncanakan dari teman-teman, mungkin dari TNI juga di sana, di lokasi seperti apa. Pak Syafrial tadi kalau kita mengutip dari pernyataan dari Pak Kasbani, begitu ada wilayah radius 9 sampai dengan sektoralnya 12 km dari lokasi. Apakah sudah dipastikan Pak Firman bahwa betul masyarakat tidak ada lagi di sekitar lokasi dari radius yang tadi dikatakan oleh Pak Kasbani? Baik, terima kasih. Saya ingin menceritakan pada awalnya bahwa Kabupaten Karangasem itu sudah membuat satuan tugas siaga darurat tangga bencana menghadapi gejala adanya erupsi Gunung Agung. Ini dimulai pada tahap waspada, sudah dibentuk, lanjut pada kemarin malam jam 20.30, lanjut kepada tahap yang paling akhir yaitu awas. Berbagai prosedur sudah dilakukan pada saat tahap awas, itu kita sudah mulai mensosialisasikan kepada seluruh warga, mengumpulkan pada seluruh para kepala desa untuk mengedukasi masyarakat apa yang menjadi bahaya dan bencana tersebut. Kemudian pada saat masuk kepada tahap siaga, itu mulai ada petunjuk ataupun prosedur untuk mulai mengosongkan wilayah 3 km. Dalam tahap ini sudah mulai terjadi adanya evakuasi. Nah, kemudian pada kemarin pada saat mulai tahap awas, mulai panjang sampai dengan 9 km. Nah, ini kami sehari-hari termasuk tadi sudah mulai memperpanjang, eh, membuat sistem jaring laba-laba. Dengan sistem jaring laba-laba dari SAR, dari TNI untuk menyisir masyarakat yang masih ada di sekitar. Oke, hasilnya bagaimana Pak? Dan bisa dipastikan dalam radius 3 km sudah 100% bersih. Bagaimana? Oke, jadi sampai dengan radius 3 km sudah 100% bersih begitu Pak Firman? Betul, sudah. Iya, sudah 100% bersih. Kemudian nanti kita akan terus lanjutkan sampai dengan 9 km. Tetapi memang sudah pengungsian itu sedang terjadi. Karena pengungsian itu sedang terjadi. Yang diungsikan itu jumlahnya kalau totalitas hasil sensus itu mencapai sampai angkanya hampir 90 ribu. Nah, ini tentu tidak dalam waktu singkat bisa diungsikan. Tetapi hari ini sudah nampak mereka sudah tidak berada di tempat yang masing-masing. Tapi besok akan dilanjutkan lagi penyisiran. Oke, kesiapan warga bagaimana Pak Firman? Ini untuk menghadapi bagaimana situasi terburuk lah. Katakan jika nantinya kita waspada ataupun ke depannya ada erupsi atau mungkin terjadi letusan dari Gunung Agung ini. Sasaran kami adalah ingin menyelamatkan warga Karangasem tentunya dengan cara sedini mungkin kerjasama dengan pihak lain dari BNPB, dari PMI dan sebagainya untuk mengedukasi masyarakat agar pada saat apabila bencana ini memang terjadi, mereka sudah siap untuk menghadapi dan tidak terjadi korban jiwa. Baik, Pak Firman tahan dulu di tempat Anda. Saya ingin ke Pak Sutopo di studio. Pak Sutopo tadi kita sudah dengarkan ya, kata menurut Pak Kasbani tadi memang sudah peningkatan ini terus terjadi dan Pak Firman juga menegaskan bahwa masyarakat juga sudah dikosongkan sampai dengan radius 3 km dan upaya penyelamatan warga memang terus dilakukan untuk menyisir, menyevakuasi. Ada rapat BNPB hari ini Pak Sutopo, apa kemudian hasil dan juga langkah-langkah yang akan diambil oleh BNPB? Ya, tadi siang rapat di Karangasem juga kita membentuk posko nasional untuk pendampingan, posko pendampingan nasional di mana kepala BNPB langsung membuat rapat dan mengkoordinasikan potensi nasional. Jadi dalam hal ini BNPB memang sesuai dengan fungsinya, mengkoordinasi potensi nasional baik dari TNI, Polri, berbagai kementerian, lembaga, dan nusur lain yang intinya adalah memberikan pendampingan, memperkuat kepada pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Karangasem maupun Kabupaten yang lain yang terdampak dari status awas di Gunung Agung maupun pemerintah daerah Provinsi Bali. Nah tentu pendampingannya adalah kita perkuat bantuan logistiknya, manajerialnya, teknisnya kemudian juga dari pendanaan dan tertepat administrasi. Memang mekanisme seperti itu. Dan BNPB akan memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Selain itu juga kita perkuat beberapa peralatan besok pagi dengan menggunakan pesawat kargo, BNPB akan mengirimkan beberapa sirine mobile, karena sampai saat ini di sekitar radius yang ditetapkan yang harus kosong, tidak ada sistem peringatan dini. Oke, ini akan dikirimkan ke sana? Ya, besok pagi kita menggunakan pesawat kargo dari Halim Perdana Gusuma. Kita kirim dan kita tempatkan yang strategis sehingga ketika terjadi erupsi atau ancaman dapat menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian juga akan kita pasang rambu-rambu peringatan kepada masyarakat. Karena penentuan radius itu hanya di peta. Kita sulit sekali memahami di lapangan, masyarakat tidak tahu. Oleh karena itu kita buat rambu-rambu di banyak tempat, Anda saat ini berada di radius 9 km. Sehingga memudahkan masyarakat, mereka tahu. Sehingga masyarakat yang harusnya evakuasi mengharusnya evakuasi, masyarakat yang tidak perlu evakuasi tidak perlu evakuasi. Kemudian yang lainnya juga terkait dengan bantuan-bantuan yang lain terus kita lakukan dalam arti untuk pendampingan kepada pemerintah daerah. Ada berapa titik pengungsian yang disiapkan oleh BNPB sendiri? Kalau saat ini, data sementara yang berdasarkan data pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah tadi, tercatat 17.551 jiwa. Mereka tersebar di 141 titik. Ini pengungsi ya, masyarakat ya? Masyarakat. Jadi, pasca penetapan status ini, yang harus awas tadi malam oleh BNPBK, maka masyarakat merespon, melakukan evakuasi mandiri. Jadi, kita sangat dargai karena masyarakat di sekitar Gunung Agung, atas inisiatif sendiri, mereka melakukan evakuasi. Biasanya mengevakuasi masyarakat itu... Itu adalah masalah yang sulit biasanya, Pak. Iya, jadi kita sangat perasai. Dan kemudian juga aparat TNI, Polri, Basarnas, dan relawan lainnya menggunakan kendaraan-kendaraan. Kita kirim, kita lakukan, kita menyisir seperti yang disampaikan oleh Pak dan Satgas tadi. Oke. Jadi, ini yang kita lakukan dan pendataan masih terus kita lakukan. Karena masyarakat tersebar di beberapa tempat tadi, memang cukup menyulitkan kita di dalam distribusi bantuan dan logistik. Oleh karena itu, kita arahkan agar masyarakat di pengungsian yang sedikit tadi, tidak hanya menyatu minimum satu tempat bisa 200. Sehingga logistik bantuan yang lain, itu akan memudahkan. Baik, Pak Sutopo. Apa potensi bencana yang mungkin terjadi ketika nantinya sewaktu-waktu Gunung Agung ini meletus dan juga menyerang warga sekitar yang ada di Karangasem di Bali? Tapi tahan dulu jawabannya, Pak Sutopo. Kita akan kembali usia jeda. Kami akan kembali dengan perbincangan pada malam hari ini. Tetap bersama kami di Prime News. Anda kembali bersama kami di Prime News. Kita masih membahas mengenai bagaimana hidup di negeri cincin api terkait dengan apa yang terjadi di Karangasem Bali, meningkatnya status Gunung Agung menjadi awas pada hari ini. Dan kita masih bersama dengan Pak Sutopo dari BNPB, dan juga ada Pak Kasbani dari PVMBG, serta ada Let Call Infantry Firman Syafrial Agustus yang masing-masing dari Karangasem Bali. Saya ingin ke Pak Kasbani lagi nih. Pak Kasbani, selamat malam Pak. Masih bergabung Pak? Iya. Oke, baik. Selamat malam. Baik Pak Kasbani, ini sementara masyarakat kita mendengar informasi bahwa ini besar kemungkinan nantinya jika meletus Gunung Agung ini, memang bisa lebih parah dampaknya dibandingkan dengan Gunung Merapi begitu. Ini secara ilmiahnya bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana Pak kemudian karakteristik dari Gunung Agung ini? Ya, baik ya. Jadi begini, ini dalam sejarahnya Gunung Agung ini telah erupsi sebanyak 4 kali, dengan tingkat, apa namanya, tingkat besarnya letusan itu antara VI2-5 ya untuk Gunung Agung ini. Dan kalau Merapi, itu paling tinggi selama ini adalah VI4 ya. Kemudian kalau cloud itu adalah VI4 juga. Artinya gini, VI4 dengan VI5 itu hanya beda satu angkanya, tapi ini sebenarnya itu 10 kali lipatnya. karena ini adalah, apa namanya, ya, halo? Ya, ya, silakan Pak, masih bersambung. Oke, ya, 10 kali lipatnya. Kalau Bapak sekalian itu, apa namanya, halo? Ya, ya, masih, masih, masih. Ya, masih ya. Halo? Ya. Ini kalau letusan di, Bapak itu ingat, letusan di Gunung Merapi yang tahun 2010 itu adalah dengan indeksnya 4. Artinya kalau yang terjadi Gunung Agung pada tahun 1963 itu adalah 10 kali lipatnya, gitu. Nah, ini potensi itulah yang, karena sifat Gunung Agung ini, itu adalah sangat eksplosif dan juga efusif, gitu. misalkan yang bergantian, gitu. Dan kalau kita mengajukan pada erupsi tahun 2000, tahun 1963, ya, itu erupsi kolomnya sampai 10 km, ya. Dengan total material yang dilepaskan itu sekitar 280 juta meter kubik yang di erupsikan tentunya dalam satu tahun, ya. Itu cukup panjang untuk Sinabung ini. Baik. Dan kalau kita mengajukan di, maaf, untuk Gunung Agung, ya. Kalau kita ke Sinabung itu jauh lebih kecil dibandingkan ini, begitu. Selain Gunung Agung, Pak Kasbani, gunung mana lagi yang kemudian masih dalam status awas dan gunung mana lagi yang memang masih aktif sampai dengan saat ini? Untuk gunung berapinya? Ya, kita kan punya 127 gunung api aktif, ya. Kemudian 69 gunung diantaranya kami pantau secara intensif, kami menempatkan pos gunung api di sana. Dan saat ini ada 20 yang di atas normal itu. Dua diantaranya Awas, ya, itu Sinabung dan Gunung Agung. Kemudian sisanya, 18 itu di level 2 atau waspada, itu menyebar dari Sumatera seperti Makrabi, kemudian Krakatau, kemudian kalau ke arah Nusa Tenggara itu ada Sangiyang Api, kemudian ke Maluku, ada Dukono, ada Gunung Ibu, dan cukup banyak ini, 18 gunung api ini. Tentunya ini gunung api ini juga yang dalam fase, dalam level 2 ini bisa sewaktu-waktu itu meningkat, gitu ya. Dan bisa juga turun tentunya, gitu. Artinya apa? Kita semuanya harus waspada di lingkungan gunung api ini, di lingkungan daerah. Memang kita berdampingan dengan gunung api, salah satu jenis bencana geologi di Indonesia. Dan karena gunung api itu memang seperti apa ya, seperti manusia juga, sekali-sekali dia itu berekspresi ya, berikan waktu dan ruang padanya gitu ya. Seperti Gunung Agung saat ini ya, ini sudah 54 tahun ya tidak ada ekspresi, ya untuk saat ini kita berikan waktu dan ruangnya. Cuma kami tidak tahu kapan itu akan meletus, tapi dari data-data yang kami bantau di sini selama pemantauan itu, itu mengarah untuk terjadi letusan, tapi kita tidak tahu gitu ya, kapan terjadinya itu. Oke, baik Pak Kasban, ditahan dulu di tempat Anda. Saya ingin ke Pak Sutopo. Pak Sutopo tadi Pak Kasban sudah menjelaskan ada sekitar 127 gunung begitu, dimana juga Gunung Agung ini satunya sudah awas. Tentu kita tinggal di Indonesia dengan segala resiko bahwa ya kita dikelilingi oleh gunung-gunung yang cukup aktif begitu intensitasnya. Melihat ini untuk Gunung Agung misalnya Pak Sutopo, apa kemudian potensi bencana yang bisa ditimbulkan ketika nanti suatu waktu Gunung Agung ini bisa meletus? Ya, kalau mengacu dari rekomendasi PVMBK selaku otoritas di dalam penanganan gunung, sesuai dengan rekomendasinya bahwa radius 9 km, kemudian di sektoral 12 km baik di utara, tenggara, kemudian selatan hingga Baradaya, ancaman yang ditimbulkan itu adalah luncuran awan panas, kemudian lontaran batu bijar, hujan abu lebat maupun aliran lava. Kalau kemudian kita masuk penghujan, nanti ancamannya akan meluas yaitu lahar dingin atau lahar hujan. Nah, oleh karena itu ya memang di daerah yang rekomendasi kosong ya harus kita kosongkan dulu. Jadi inilah perilaku alam, dia memiliki gendak, dia punya hajat, dia manusia yang tinggal di daerah rawan tadi untuk sementara nyingkir dulu. Nanti kalau kata Pak Kasbani ini biarkan dia berekspresi begitu. Ya, betul. Karena kalau kita melihat wilayah Indonesia mengurauan erupsi gunung. 13% populasi gunung api aktif di dunia berada di Indonesia. Dan kalau kita melihat peradaban bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang sesungguhnya bersama dengan letusan gunung yang menyertainya. Kita melihat Danau Toba yang indah seperti sekarang ini adalah produk dari super volkano, letusan. Kemudian 1815, letusan gunung Tamburwa yang seru yang besar. 1833, Krakato yang besar. Melapi, Kelut dan sebagainya. Tiap gunung itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan tentu saja masyarakat memiliki karifan lokal. Memiliki adaptasi terhadap ancamannya. Tergantung dari lama tidak meletusnya. Sinabung, 1200 tahun tidak pernah meletus. Kemudian 2010, karena digoncang gempa di Aceh, di Nias, di Sumatera Barat, akhirnya bangun. 2010 sampai 2011 meletus hanya tidak eksplosif, tidak makmatif. Baru erupsi-erupsi. Jadi freatik. Jadi ada dua ya Pak Gunung yang sudah statusnya saat ini awas ya? Ya, tadi sampaikan Pak Kasbani, Sinabung, 2013 sampai dengan sekarang meletus terus. Dan kita tidak tahu kapan akan berhenti. Ribuan masyarakat berada di pengusian. Dan ribuan masyarakat juga harus kita relokasi. Tetapi keterbatasan lahan yang ada di sana menyebabkan kita kesulitan untuk merelokasi. Kemudian Gunung Agung yang naik dan sebagainya. Yang memiliki tipikal. Dan PVMBK telah membuat peta namanya KRB, Kawasan Rawan Bencana III. Ada tiga kawasan rawan bencana, tiga itu yang paling berbahaya. Karena disitu biasanya berdasarkan sejarah letusannya, bahayanya adalah luncuran awan panas. Aliran lava, bom, lapili, batu pijar, kemudian abu yang pekat. Kemudian yang dibawanya adalah Kawasan Rawan Bencana II. Yang paling rendah adalah Kawasan Rawan Bencana III karena biasanya banjir lahar. Jadi ancamannya berbeda. Dan petanya sudah dibuat. Oleh karena itu di dalam rekomendasi dari PVMBK yang saat ini, 9 km dan 12 km di sektor itu pun masih sifatnya dinamis. Tergantung dari ancamannya. Erupsi Merapi 2010. Ternyata luncuran awan panasnya menuju ke selatan. Dan jauhnya 17 km. Padahal sebelumnya hanya sekitar 10 km. Nah, itu ketika terjadi peningkatan. Radius juga diperpanjang pada saat itu. Menyebabkan masyarakat harus evakuasi secara cepat dan sebagainya. Kita sudah cukup banyak. Banyak pengalaman untuk mitigasi bencana seperti ini. Ya. Jadi, Kelut Februari 2014. Ketika meletus 90 orang masyarakat mengungsi tengah malam. Karena dinaikkan status PVMBK pada pukul 23. Kemudian 24 terjadi letusan yang demikian besar. 90 orang masyarakat mengungsi selamat. Tidak ada kemanikan. Dan, ya karena masyarakat sudah memaknai. Letusan hari ini adalah berkah untuk anak cucu. Dan kenikmatan yang saya peroleh saat ini dengan pertanian yang subur. Lahan yang... Itu adalah dampak dari... Adalah pengaruh dari sebelumnya. Nah, ini pengetahuan-pengetahuan lokal ini harus kita tumbuh kembangkan. Saya rasa di Gunung Agung juga demikian. Masyarakat sebagian besar yang melakukan evakuasi mandiri. Ketika dinaikkan status itu. Karena punya pengalaman. Letusan tahun 1963. Ternyata apa yang terjadi saat ini. Itu adalah tanda-tanda alam hampir mirip sebelum letusan tahun 1963. Baik Pak Cuto. Sebelum saya ke Pak Firman untuk menanggapi. Kita akan lihat terlebih dahulu. Ini ada cuplikan kembali pernyataan dari Pak Sutopo. Terkait dengan erupsi. Ini kita akan lihat kembali terlebih dahulu. Explosif itu biasanya dikuteu dengan awan panas. Kenapa harus mengungsi sebelum terjadi letusan? Karena awan panas biasanya punya kecepatan yang sangat tinggi. Sekitar 300 km per jam. Dengan temperatur sekitar 600 sampai 800 derajat Celcius. Oleh karena itu sangat berbahaya sekali. Tidak mungkin masyarakat itu lari berkejaran dengan awan panas. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kecepatan 300 km per jam motor juga tidak bisa. Mobil juga tidak bisa. Terus dengan panasnya itu tidak mungkin orang akan bisa selamat. Semua makhluk hidup dengan temperatur sekitar 600 derajat. Bapak Salam ya kan. Contoh yang paling mahal adalah kejadian tahun 2010 di Merapi di mana Mbak Marijan meninggal. Itu tidak kenawan panasnya. Hanya kena uap panasnya. Uap panasnya saja. Tidak kenawan panasnya. Kenawan panasnya gosong 600 derajat ya. Baik saya langsung ke Pak Firman. Ini di Karangasem Bali juga. Pak Firman tadi kita dengarkan pernyataan juga dari Pak Sutopo. Ini mengenai potensi bencana jika nantinya Gunung Agung betul-betul meletus. Dan kita juga sempat mewawancarai ahli dari geologi dan juga vulkanologi. Menyatakan bahwa betapa pentingnya kesiapan dari masyarakat untuk bisa evakuasi mandiri juga. Dan ada potensi yang sangat besar terkait dengan bencana yang jika nanti ditimbulkan dari meletusnya Gunung Agung ini. Pak Firman sejauh ini sudah sampai mana Pak? Atau bagaimana kemudian jalur evakuasi sudah dibuat demi kesiap-siaga dari masyarakat nantinya ke depan? Pak Firman Baik. Untuk yang hal yang paling menonjol di situ adalah menjauhi kawasan rawan bencana. Khususnya batas toleransi paling akhir adalah 12 km. Yaitu luncuran awan panas. Sehingga kami akan mencegah masyarakat apabila berinisiatif untuk membuat titik-titik ungsinya sendiri yang masih dalam kawasan rawan bencana. Ini masyarakat yang masih mengungsi di radius tersebut tentu akan kita pindahkan, kita himbau terus untuk masuk ke radius yang lebih aman. Kemudian disamping tadi disampaikan peluncuran awan panas, erupsi akan menghasilkan banyak material-material dari bumi, dari perut bumi berupa pasir dan batu. Itu nantinya yang akan apabila terjadi hujan setelah erupsi akan terdorong ke bawah. Kalau di Karangasem itu berarti akan terdorong karena memang berlajar dari tahun 1963 akan mendorong ke wilayah timur. Wilayah timur adalah wilayah perkotaan. Dimana kita sudah mengantisipasi wilayah perkotaan ini sudah kita edukasi dengan adanya kemarin status awas masyarakat menyadari dan mengevakuasikan diri. Ini namun kota memang masih ada beberapa aktivitas karena memang itu menunggu dari dampak dari erupsi setelah hujan. Kemudian ada satu hal lagi yang menonjol yaitu lahar yang akan keluar itu ke arah utara. Dimana akan menyebabkan kerusakan pada wilayah utara. Sehingga wilayah utara sudah kami kosongkan, itu satu kecamatan kita kosongkan ke lain kabupaten. Baik Pak Firman, informasi sebelumnya kami menemukan masih ada sejumlah masyarakat yang katakanlah kembali ke rumah mereka dalam adus yang tidak aman karena mengurusi ternak dan lain sebagainya. Apakah ini masih terjadi Pak Firman kepada sejumlah masyarakat di sana? Ya, itu masih terjadi. Inilah yang kita himbau kepada masyarakat. Mulai dari hari ini kita akan membuat protab atau mendesain hal untuk dipelajari kepada masyarakat tentang early warning system yang jadi penekanan dari BNPB tadi. Bagaimana masyarakat itu bisa menyadari dirinya bahwa waktu ini adalah waktu yang berbahaya untuk naik ke atas. Karena mungkin di luar pengawasan kami, dia bisa naik ke atas. Nah ini yang perlu kita samakan persepsi, pada saat memang harus ada yang di atas, pada saat malam hari mereka pasti harus turun. Karena memang bahaya malam itu, walaupun dia malam hari bisa cepat turun, bisa-bisa terjadi keselakaan dengan menggunakan sepeda motor. Kalau pada saat siang hari dia bisa naik dan turun, namun nanti akan kita edukasi terus dan meyakinkan masyarakat bahwa situasi itu sudah cukup berbahaya untuk naik ke atas. Itu yang bisa kita lakukan. Oke baik Pak Firman, terima kasih. Tahan dulu di tempat Anda, nanti kita akan segera kembali melanjutkan perbincangan. Masih bersama dengan Pak Sutopo dan juga Pak Kasbani serta Pak Firman, CNN Indonesia Prime News akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Prime News, saya masih bersama dengan Pak Sutopo dari BNPB. Ada Pak Kasbani bergabung dari Karangasem Bali, Kepala PVMBG dan juga ada Light Call Infantry Firman Syavrila Agustus dan Satgas Siaga Tangkap Darurat Erupsi Gunung Agung. Saya ingin ke Pak Sutopo saat ini, saya yakin ini semua pihak yang bergabung pada malam hari ini di Prime News ini adalah pihak-pihak yang tengah sibuk untuk bagaimana menyiapkan mitigasi-mitigasi yang tepat dan juga untuk menyelamatkan masyarakat terutama yang ada di sekitar daerah Karangasem di Gunung Agung Bali. Saya ingin ke Pak Sutopo, Pak Sutopo kita bicara kemudian bagaimana kedewasan masyarakat kita di Indonesia secara keseluruhan. Kita tidak bisa dipungkiri hidup di antara ratusan gunung, banyak di antara yang masih aktif. Apa yang Anda lihat mengenai kesiapan masyarakat kita untuk menghadapi bencana-bencana yang seperti ini? Jadi yang penting adalah bagaimana kita meningkatkan kesiap-siagaan, kemudian kita menyampaikan informasi tentang ancamannya. Nah ini dua hal ini memang kita teruskan dan dalam rangka mencapai masyarakat yang tangguh menghadapi bencana itu memang harus terus. Baik pengetahuannya tadi, kemudian menjadi sikap dan menjadi berlaku. Nah kita melihat secara umum masyarakat Indonesia di dalam menghadapi bencana yang besar, pengetahuan meningkat tetapi belum menjadi sikap dan berlaku secara umum. Belum menjadi kebiasaan begitu? Belum menjadi kebiasaan. Belum mengkaitkan ancamannya itu terhadap kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau memang saya tinggal di daerah rawan bencana, oke ketika PPMBK menyatakan kenaikan status, ya saya harus menyiapkan selimut, pakaian, obat-obatan, dan lainnya yang bisa saya gunakan di pengungsian untuk katakan sampai tiga hari. Dipenuhi sendiri dan secara bersama-sama pasti pemerintah akan berikan bantuan. Kemudian yang tak kalah penting, ketika memang pihak otoritas menyatakan daerah kosong, ya kita harus menyingkir. Karena kita tinggal di daerah rawan bencana. Sungguh komplek permasalahan-permasalahan itu, karena ada sangat terkait dengan masalah budaya. Bagaimana masyarakat memaknai terhadap kehidupannya terhadap gunung tadi. Di Merapi kita punya banyak pengalaman, di Kelut banyak ke laut, ke pengalaman, di Rukatinda, Gamalama, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu tidak ada satu metode yang ampuh yang bisa kita lakukan di satu tempat, kemudian kita replikasi di tempat lain. Akan berbeda-beda, sangat tergantung dari perilaku masyarakatnya. Karena end to end dalam penawaran bencana adalah dari manusia ke manusia. Bagaimana kita menyelamatkan? Ya karena gunungnya meletus, ya memang dia memiliki daerah kewenangannya di gunung itu sesuatu. Baik Pak Sutopo, bicara mengenai Gunung Agung, tadi kita sudah perbincangkan bahwa ini kemungkinan sangat besar potensi bencananya. Besar juga dampak kepada masyarakat. Jika dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita lakukan, mungkin dari BNPB di Gunung Kelut, di Gunung Merapi, dan sebagainya. Ada tidak Pak perbedaan langkah-langkah strategis yang diambil, khusus untuk Gunung Agung kali ini? Ya, kita sudah menyiapkan rencana kontingensi, rencana kedaruratan menghadapi erupsi Gunung Agung dengan worst scenario. Artinya kita menggunakan scenario seperti tahun 1963. Tahun 1963 itu meletus sepanjang satu tahun. Bagaimana daerah bencananya? Apa yang harus dilakukan? Sehingga dalam hal ini berbagai otoritas, berbagai BNPB mengkoordinasikan seluruh potensi nasional, sudah menyiapkan rencana-rencana tadi yang kemudian juga pasti akan kita sesuaikan dengan ancamannya. Ingat Bali adalah daerah tujuan wisata dan target tahun ini 5,2 juta wisatawan asing. Tentu kita memiliki metode yang berbeda. Kalau terjadi letusan, bandara, tutup dan sebagainya, bagaimana kita mengevakuasi? Transportasinya sebagaimana kita koordinasikan dengan Kementerian BUMN, dalam hal ini Angkara Angkasa Pura, SDP, bersama juga dengan Kementerian Perhubungan dan lainnya. Jadi tipikalnya akan berbeda-beda. Erupsi Merapi 2010, total pengungsi hampir mendekati 1 juta jiwa. Nah, kemudian letusan, kalau terjadi letusan di Gunung Agung, data yang ada masyarakat yang ada di sekitar KRB yang harus di evakuasi tadi ada sekitar 64 ribu. Tentu juga wilayah sekitarnya juga akan yang terdampak juga ikut mengusi. Worst skenario tadi kita susun dalam rangka untuk mengaksifasi. Jadi sudah ada worst skenario yang disiapkan oleh BNPB? Ya. Baik, saya ingin ke Pak Kasbani. Pak Kasbani? Ya. Ya, baik Pak Kasbani sudah ada skenario terburuk yang disiapkan oleh BNPB menghadapi ancaman retusan Gunung Agung ini. Tapi saya ingin tahu sebenarnya nih Pak, kalau kita kan tinggal di negara yang memang dikelilingi oleh tadi Anda katakan ada sekitar 120-an gunung di mana banyak di antara juga masih aktif begitu. Sebenarnya secara ilmiahnya Pak Kasbani atau secara metodologinya dari PVMBG, mungkin tidak sih Pak, dimungkinkan tidak bisa memprediksi kapan kemudian gunung ini bisa meletus. Atau kalaupun tidak, apa kemudian ciri-cirinya gunung ini mendekati tahapan-tahapan yang hampir meletus begitu? Ya, tentunya kalau kapan itu meletus ya, itu sampai sekarang pun tidak pernah ada. Kita tidak tahu ya, yang kita lakukan adalah pendekatan itu dengan berbagai metode pemantauan ya. Itu baik itu secara visual, itu melihat langsung di atas gunung sana atau dari jauh. Kemudian dengan metode seperti metode geofisika, geologi dan geokimia. Kita akan melakukan pemantauan itu detak jantung gunung itu sendiri, yaitu yang kita kenal dengan seismograf ya. Detak jantungnya, kita akan memantau detak jantungnya, kemudian kita lihat di pos pantau. Kemudian juga kita akan memantau dengan kembang komisinya gunung. Itu semua akan ada indikasi apakah gunung tersebut ada peningkatan atau tidak. Dan kita juga akan melihat apa yang telah dikeluarkan oleh gunung itu dengan metode-metode geokimia, gas-gasnya seperti apa. Itu semua tentunya kita kombinasikan, kita evaluasi bagaimana tingkat aktivitas gunung itu. Dan tentunya kita harus merencanakan semua, itu untuk sistem pemantauan, sistem monitoring yang bagus itu tentunya harus mengkombinasikan semua ini dan kita juga harus mencukupi dari sisi jumlah dan kualitas. Tentunya ini untuk gunung api kita harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh IFC, yaitu perusahaan gunung api dunia. Itu gunung-gunung api seperti gunung Merapi, gunung Gelut, gunung Sinabung itu tentu sudah mempunyai standar yang cukup tinggi, karena semua peralatan di sana sudah cukup bagus. Tapi ada beberapa gunung api di Indonesia, dari sekian jumlah tadi dengan jumlah 60-900 sebagian besar masih kurang. Alat-alatnya kurang dan dari sisi jumlah juga kurang, dari sisi kualitas juga begitu. Itu ini yang harus kita perkuat tentunya untuk ke depan. Karena apa? Karena kita berada di lingkungan gunung api dan kita merupakan salah satu negara yang paling kaya untuk gunung api di dunia ini. Dan kita disampaikan oleh Pak Sitopo, itu benar-benar adanya, itu 13% gunung api itu ada di negara kita. Mau nggak mau kita juga harus ini memantau secara baik gitu ya, itu untuk mengetahui dampak ini terhadap masyarakat kita. Nah tentunya kita dalam hal mitigasi harus mengurangi risiko itu dan seminimal mungkin yang diakibatkan oleh letusan gunung api. Oke baik. Pak Kasbani Dan untuk kasus ini di gunung agung ini kita juga hanya beberapa punya seismik dan tapi kita antisipasi jika seandainya nanti ini apa terjadi letusan dan yang cukup besar. Yang tentunya alat kita kan berada di lereng gunung itu ya, itu bisa rusak ya, bisa ini. Dan kami sudah punya backup itu tentunya. Itu salah satunya adalah itu di gunung tetangganya, yaitu gunung batur. Di sana kita bisa merekam aktivitas yang di gunung agung ini. Dan tentunya juga kita akan menambahkan peralatan jika ini melotot dan tentunya akan kami taruh lebih di bawah tentunya karena tidak mungkin di atas lagi. Dan pos pemantauannya jika ini membesar tentu akan kami geser ke tempat yang lebih aman kan. Ini karena apa? Pemantauannya harus tetap berjalan, itu tidak boleh berhenti. Dan ini tentunya kalau ada abu yang ada disitu ya, disitu. Kita tentunya tidak, ini tidak baik, tentunya kita akan bergerak lebih menjauh dari gunung api itu. Ya, baik. Baik Pak Kasbani, saya ingin ke Pak Firman terakhir. Pak Firman, dari Anda ada yang ingin disampaikan Pak Firman mengenai mungkin ada tidak kendala-kendala yang dihadapi oleh TNI misalnya di sana untuk bisa dalam upaya mitigasi sebelum bencana ini datang dan apa yang kemudian harus dilakukan Pak? Ada imbauan kah kepada masyarakat? Baik, mungkin yang paling bisa kita lakukan untuk menghadapi bencana ini yaitu tentunya para petugas harus lebih tanggap. Kami sudah meneretakkan para petugas-petugas di lapangan berserta relawan di radius yang paling dekat namun aman untuk menjadi deteksi secara visual. Di samping kita melakukan deteksi secara menggunakan teknologi. Apabila memang kejadian itu harus terjadi, deteksi visual ini akan melaporkan kepada kami dan segera kami akan mengambil tindakan yang sangat perlu. Di mana tadi tentunya sudah ada prosedur-prosedur kemana mereka harus apabila ada korban harus dievakuasi dengan segera untuk menghindari risiko yang fatal. Kemudian imbauan kepada masyarakat tentunya adalah kita tidak pernah berhenti untuk mensosialisasikan bahwa status awas ini tidak ada yang bisa mengetahui kapan akan harus terjadi, bahkan terjadi atau tidak pun juga tidak ada yang bisa memastikan. Nah sehingga sebaiknya masyarakat mengikuti imbauan dari para petugas di lapangan. Baik terima kasih Pak Firman. Terakhir saya ingin ke Pak Sutopo singkat saja Pak. Ini menghadapi potensi bencana dari Gunung Agung ini meletusnya Gunung Agung untuk masyarakat Indonesia ada yang ingin anda sampaikan atau mungkin khusus untuk masyarakat Bali karena ini juga informasinya kabarnya juga Jawa Timur sudah siap siaga ini jika nanti terdampak dari erupsi Gunung Agung ini. Yang pertama saya sampaikan masyarakat tetap dihimbau untuk tenang tetapi juga siaga. Gunung Agung sampai sekarang belum meletus dan pariwisata di Bali secara umum aman. Masih aman untuk dikunjung? Masih aman. Silahkan masyarakat tetap berkunjung ke Bali. Yang penting masyarakat tidak memasuki di zona berbahaya seperti yang direkomendasikan oleh BPMBG. Dan pemerintah-pemerintah daerah dan seluruh komponen yang ada bersama masyarakat Bali siap untuk melakukan penanganan darurat dari erupsi Gunung Agung. Jadi kita mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Jangan terpancing pada isu-isu yang menyesatkan. Dan banyak sekali hok yang beredar di sana. Dan masyarakat tidaknya mempercayai otoritas dalam hal ini dari BPMBG, BNPB, BPD. Baik, terima kasih Pak Sutopo Purwo Nugro, Kepala Pusat. Data informasi dari BNPB sudah bergabung bersama dengan kami. Dan kami juga mencoba terima kasih kepada Pak Kasbani, Kepala PVMBG di Karangasem, Bali. Dan juga Letkol Infantri Firman, Ceverial Agustus dan Satgas Siaga Tanggap Darurat Erupsi Gunung Agung. Terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan sekalian, Pak Narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini bersama kami di Prime News. Untuk kita berharap tidak ada dampak yang paling buruk yang terjadi terhadap masyarakat. Karena lagi-lagi ini terakhir adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan masyarakat, terutama yang ada di sekitaran Gunung Agung di Bali. Terima kasih, Bapak-bapak sekalian. Dan rangkuman fokus bahasan kami pada malam hari ini akan segera hadir. CNN Indonesia Prime News akan segera kembali sesaat lagi.